Melansir laman LTMPT, Kamis 2 Desember 2021, berikut mata pelajaran yang diperhitungkan dalam SNMPTN 2022. Terima kasih, Anda masih tetap setia dalam channel tutorial dan media informasi. Rekan Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini, kita akan berbagi informasi yang bersumber dari portal media detik.com yang mana terkait dengan SNMPTN 2022, ini mata pelajaran yang bakal diperhitungkan. Jakarta, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi LTMPT telah merilis jadwal dan ketentuan penerimaan mahasiswa baru Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri SNMPTN tahun 2022. Hanya mata pelajaran tertentu yang diperhitungkan dalam pemeringkatan siswa oleh sekolah. SNMPTN merupakan salah satu jenis seleksi tanpa tes yang menggunakan nilai rapor. Jalur ini dapat diikuti oleh siswa SMA, MA, dan SMK kelas 12 yang memiliki prestasi unggul dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri PTN. Alur SNMPTN diawali dengan registrasi akun LTMPT bagi sekolah yang belum memiliki akun dan bagi seluruh siswa kelas 12. Setelah itu, akan ada pengumuman bagi siswa yang berhak atau eligible untuk melakukan pendaftaran SNMPTN dari pihak LTMPT. Sekolah dengan akreditasi A berhak mengirimkan 40% siswa terbaik di sekolahnya untuk melakukan pendaftaran. Sedangkan, bagi sekolah dengan akreditasi B dapat mengirimkan 25 siswa terbaiknya. Sementara itu, sekolah terakreditasi C dan lainnya memiliki kuota 5% untuk siswa terbaiknya. Sedangkan untuk mata pelajaran yang diperhitungkan, nilai rapor yang diperhitungkan dalam SNMPTN adalah nilai semester 1-5. Melansir laman LTMPT, Kamis-Tanggal 2 Desember 2021, berikut mata pelajaran yang diperhitungkan dalam SNMPTN 2022. SMK, semua jurusan SMK, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kompetensi Keahlian. Apabila terdapat nilai yang sama dari mata pelajaran di atas, pemeringkatan dapat dilakukan dengan menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik. Dalam hal ini jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan SNMPTN sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Bagi kamu yang sudah merencanakan masuk perguruan tinggi negeri idaman lewat jalur ini, cek juga jadwal dan tahapan pendaftarannya. Jadwal SNMPTN 2022 Pengumuman kuota, tanggal 28 Desember 2021. Sosialisasi PDSS, tanggal 1 Desember 2021-8 Februari 2022. Sosialisasi SNMPTN, tanggal 1 Desember 2021-28 Februari 2022. Peluncuran kegiatan penerimaan mahasiswa baru, tanggal 4 Januari 2022. Penetapan siswa yang memenuhi syarat, 04 Januari-8 Februari 2022. Pengisian PDSS, 8 Januari-8 Februari 2022. Pendaftaran SNMPTN, 14-28 Februari 2022. Pengumuman hasil SNMPTN, tanggal 29 Maret 2022. Pembuatan akun LTMPT, 4 Januari-15 Februari 2022. Sebagai catatan, semua kegiatan di hari yang telah ditentukan berakhir pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tahap pendaftaran, pengumuman kuota pada tanggal 28 Desember 2021. Registrasi akun LTMPT bagi sekolah. Registrasi akun LTMPT bagi siswa di laman portal.ltmpt.ac.id. LTMPT memberi informasi jumlah siswa yang berhak mendaftar. Sekolah menentukan calon peserta, pengisian PDSS, pendaftaran NMPTN, pilihan PTN dan program studi. Pengunggahan portofolio. Seleksi jalur SNMPTN berdasarkan kriteria yang ditetapkan, masing-masing PTN. Pengumuman kelulusan SNMPTN. Daftar ulang sesuai dengan PTN yang menyatakan menerima. Nah, selain itu kamu juga harus cari tahu juga apakah sekolahmu sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan LTMPT. Syarat sekolah. SMA-SMK yang mempunyai nomor pokok sekolah nasional NPSN. Akreditasi. Akreditasi A, 40% terbaik di sekolahnya. Akreditasi B, 25% terbaik di sekolahnya. Akreditasi C dan lainnya, 5% terbaik di sekolahnya. Mengisi PDSS dan data siswa yang diisi hanya mereka yang memenuhi ketentuan. Syarat peserta. Siswa SMA-MASMK kelas 12 di tahun 2022 dan mempunyai prestasi unggul. Siswa mempunyai prestasi akademik dan memenuhi syarat sesuai masing-masing perguruan tinggi negeri. Siswa memiliki nomor Induk Siswa Nasional NISN dan terdaftar di PDSS. Siswa mempunyai nilai rapor semester 1-5 yang sudah diisi di PDSS. Peserta yang memilih program studi, prodi, seni dan olahraga wajib mengunggah por ketentuan pemilihan program studi. Setiap siswa bisa memilih 2 prodi di 1 PTN atau 2 PTN. Apabila memilih 2 prodi, maka salah satunya harus ada di PTN di 2 provinsi yang sama dengan SMA-MASMK asal. Apabila memilih 1 prodi saja, maka bisa memilih PTN yang ada di provinsi manapun. Siswa disarankan tidak memilih lintas minat, bergantung pada ketentuan PTN yang dituju. Jika ternyata sekolah dan kamu tidak memenuhi syarat di atas untuk masuk melalui jalur SNMPTN 2022, jangan kecewa. Masih ada jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri SBM PTN, dan seleksi mandiri di PTN tertentu. Demikianlah informasi pada kesempatan ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!